Hai happy guys hari ini Makdun mau bikin ayam goreng alat kentaki Buat makan keluarga juga bisa buat jualan Mari kita mulai Ayam noggri bisa dipotong 8 atau 10 Yang pertama bumbu untuk melunasi ayam atau melumuri ayam Kunyit bubuk, kaldu ayam, cabai bubuk, lada putih, lada hitam, bawang putih bubuk, mici, dan garam Semua bumbu dimasukkan menjadi satu Lalu diaduk dan diremas-remas Kalau mau lebih meresap pakai garpu tusuk-tusuk ke ayam Diamkan selama minimal satu jam Simpan di dalam kulkas Bagian kedua kita akan membuat air udangan Satu liter air dengan dua sendok makan susu bubuk Campur dan aduk sampai susunya larut Bagian ketiga bumbu tepung untuk kulit ayam crispy Satu kilo tepung terigu Kaldu ayam, lada putih, lada hitam, daun oregano, daun basir atau kemangi, soda kue, cabai bubuk, garam, bawang putih bubuk, mici Bumbu ini tidak habis semuanya Bisa dipakai untuk berikutnya Semua bumbu dimasukkan ke dalam tepung dan aduk sampai merata Kita panaskan minyak sebanyak 2 liter Gunakan wajan yang dalam Supaya ayamnya kerendam semua Ini adalah 3 bagian Ayam yang sudah digumbuin Air susu rendaman Dan tepung ayam crispy Sekarang Masukkan ayam Kedalam tepung Aduk-aduk Jelupkan sebentar ke air rendaman Lalu Diaduk lagi Jika ingin kulitnya lebih tebal Taburin tepung sebanyak 3 kali Dan celupkan ke air rendaman sebanyak 2 kali Masukkan ke air rendaman Masukkan ke air rendaman Masukkan ke air rendaman Jangan banyak dibolak-balik Tunggu sampai menguning dan angkat Kira-kira 10-12 menit Jadi deh ayam goreng ala kentaki Untuk resep lengkapnya Bisa dilihat di deskripsi Reset ini sudah di uji coba di dapur Magdul Cocok disajikan buat makan malam Untuk suami dan anak-anak Bisa buat jualan untuk nambah penghasilan Hmm yamin mantap Bakal tambah desain yang suami deh Wow Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya